Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya Hars, setelah sekian lama akhirnya saya bisa upload pertandingan turnamen crossfire, karena dari kemarin mencoba dapet musuhnya loyok semua, ini kebetulan dapet wow, dapet buruan besar disini, mantap sekali mari kita simak pertarungannya tempatnya sekarang di northern transit ya, bertemu dengan Jackie HD rank 19 dari klan Casey Pride oke, ini di awal kita langsung melatih infantry, kemudian mengarahkannya ke depan jadi saya rally point ke depan, baru setelah itu diarahkan ke samping-samping ya teman-teman disini sudah bertemu dengan musuh tadi, musuhnya juga ngebut yang saya naikkan adalah markas pusat 11 ini, sebelah atas kemudian kita naikkan lagi ya, sambil terus mengambil container dan menambah pusat sumber daya, agar pusat sumber dayanya nanti kita bisa posisikan menjadi 7 sementara sekarang masih 5, karena masih berada di, nah ini sudah 7 sudah berada di markas pusat level 3 dan sebentar lagi selesai menaikkan markas pusat level 4 kita produksi porcupine untuk antisipasi apakah musuh akan memproduksi unit udara atau tidak dan sambil itu tadi selesainya bus sumber daya dan juga bus konstruksi langsung saya gunakan bus pengintayan kendaraan mengarahkan 2 unit kayuti masing-masing berseberangan satu ke base biru sebelah atas dan satu ke base biru sebelah bawah ya, sudah terbuka semua ya sebelah sini dan di sebelah sini juga terlihat musuh disini menggunakan Zeus dan juga hammer disini sedang terus produksi unit berat didukung dengan grenadier ya, kita produksi jaguar kita tidak memerlukan kameleon di pertarungan ini karena ini jenis pertarungan singkat teman-teman jadi siapa saja yang berhasil siapa saja yang bisa menyerang dengan unit yang sekiranya kuat untuk menghancurkan satu base lalu dia berhasil menghancurkan base tersebut dialah yang menang sementara jika pasukanmu kuat tapi kebanyakan ditimbun di base nanti kamu akan kalah cepat oleh musuhmu nah, seperti ini langsung saya serang ini yang saya serang pertama adalah bunker bunker, kemudian saya tarik jaguarnya untuk menghancurkan roket tower oke, sekarang kita fokuskan untuk menghancurkan roket tower sambil disini saya melihat disini sudah ada pergerakan musuh saya tambahkan gun tower di belakang karena unit, maaf, karena bangunan yang dihitung jadi bangunan yang dianggap bertahan itu adalah bangunan yang berada di dalam lingkaran kalau di luar lingkaran itu tidak dihitung jadi akan kita tambah terus disini bangunan yang berada di dalam lingkaran sambil disini kita hancurkan konstruksinya agar dia tidak menambah-nambah bangunan lagi oke, disini berhasil kita hancurkan dan sekarang kita hancurkan markas pusatnya nah disini dia sudah menambah konstruksi lagi sebelah sini sedang terjadi pengeroyokan menggunakan unit yang sedikit sepertinya dia tadi kebingungan antara menaikkan markas pusat atau memproduksi unit saya anggap ini adalah unit yang dia persiapkan untuk bertahan dari serangan lalu dia menghimpun kekuatan di markas pusat level 4 tapi ternyata disini saya sudah menyerang duluan dan base nya disini akan segera habis padahal disini saya terus menambah lagi barak teman-teman saksikan disini banyak sekali barak saya menambah konstruksi lagi di belakang kita tambahkan terus barak sampai dia kesulitan iya, dia kerepotan disini menghadapi serangan barak iya, disini kita berhasil menghancurkan semua bangunannya dan kita dinyatakan sebagai pemenangnya oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan semoga bermanfaat sampai jumpa di kesempatan berikutnya